Kronologi Baimuang viral dari sudut kakek suhut, berawal dari citra yang dibangun suami Paula Verhoeven. Dikutip dari pikiranrakyat.com Baimuang tengah menjadi perbincangan hangat publik saat ini lantaran video memarahi kakek-kakek yang diunggah di kanal youtube miliknya menjadi viral. Dalam video yang viral itu, Baimuang menyebut kakek yang diketahui bernama suhut ini meminta uang serta mengemis kepadanya. Bahkan berdasarkan pengakuan Baimuang, kakek suhut telah membututinya ketika sedang berkendara. Usai video Baimuang memarahi kakek suhut menjadi viral, kakek suhut pun muncul ke publik dan mengutarakan isi hatinya. Berdasarkan video yang diunggah di kanal youtube Hits Infotainment, kakek suhut membeberkan kronologis kejadian yang menjadi geduh tersebut. Hal ini bermula ketika kakek suhut baru keluar dari masjid Sudmurtia dan hendak menuju parkiran motor. Ketika di parkiran motor tersebut, kakek suhut melihat motor gede yang kemudian dia sadari ternyata digendari oleh Baimuang. Sudah selat Jumat di masjid Sudmurtia, motor saya parkir dengan dagangan buku saya, saya taruh. Sesudah selat Jumat itu, sekitar jam 12.45 WIB, saya keluar dari masjid. Saat saya lihat ada motor melintas, motor gede, mungkin dari rumah sakit bunda. Dari lihat istrinya mau melahirkan, ujar kakek suhut. Kakek suhut pun mengatakan, dia mengenal Baimuang sebagai sosok yang dermawan dan kerap membantu orang-orang yang membutuhkan lewat kanal youtube Baimuang. Karena hal itulah, kakek suhut berusaha mengambil suami Paula Verhoeven tersebut untuk menawarkan dagangannya. Dia juga menjelaskan soal tudingan aksi menyerempet yang dilakukan olehnya. Keluar terus saya lihat, lah itu Bang Baimuang yang suka biasa ngasih dana ke orang-orang. Udah pas lewat, jauh juga tuh antara rumah orang tua Baimu sama Cud Murtia itu dekat. Terus saya bilang, pas saya udah, kan ada mobil rumah sakit bunda melintas tuh. Nah disangkanya Pak Baimuang, saya yang terempet-terempet. Mana mungkin motor jadul terempet motor-motor gede gitu, katanya kepada awak media. Lebih lanjut, kakek berusia 70 tahun itu tetap memutuskan untuk mengikuti Baimuanguang lantaran ia sangat membutuhkan bantuan. Saat berhasil menemui ayah dari Kiano dan Kenzo itu, kakek suhut langsung mengutarakan niatnya yakni meminta tolong. Disitu saya bilang, Pak Baim tolong bantu saya buat dana saya dagang buku-buku rohani Islam yang saya beli dari kebun kacang 6. Ternyata ininya image-nya salah. Pak Baimuang langsung bilang, kamu sudah tua minta-minta. Lihat tuh pada kerja. Ujar sang kakek tua. Ternyata ininya image-nya salah.